Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak sekalian Ini Bapak Nggugat Pak Andreas Bawasanya Pak Andreas disini Yang saya baca disini Adanya uang prestasi Setelah kesepakatan yang dibuat bersama ya Oke perusahaan ini memang pure Nilirikan Bapak berdua ya Elah saya pertama Saya minta penjelasan Dari Pak Arenari selaku pertama Memang beliau yang nggugat Mohon dijelaskan Ini Pak soalannya Pak Pada dulu awal perusahaan ini Pak Andreas mengajar Ayah Pak Untuk meranamkan saham Sebesar 75 juta Pak Dan Pak Andreas Berjanji Pak memberi keuntungan 10% Pak Dan setahunnya Pak Memang betul Pak Andreas Pak memberikan Keuntungan setahunnya Pak Itu cuma 2 tahunnya Pak Pas tahun selanjutnya Pak Andres Mulai gak bayar lagi Pak Keuntungannya Pak Jadi saya disini Masa merugikan Pak Masa merugikan ya Pak Oke oke saya tutup Potong dulu ya Jadi sesuai Keterangan yang diberikan Pak Renaldi Bagu pihak Pada Pak Andres Ada tanggapan Ada tanggapan Ada Apa Tolong dulu Begini Pak Saya lihat Dari luar Bersalahan banyak Banyak problem internal Jadi Gara-gara problem internal ini Jadi Bapak Tidak bisa membayar Bagi hasil itu ya Ya Allah Jadi problem internalnya itu apa Pak Masa-masa Maksudnya Menurun Allah Banyak Rutok Jangan-jangan Banyak Rutok Apakah selama ini Dengan posisi Berapa tahun Pak Andres Tidak dibayar Tidak dibayar Sekitar 3 tahun 3 tahun Jadi selama 3 tahun itu Kenapa tidak ada Konfirmasi Apakah ada konfirmasi Dengan dia Tidak ada Kenapa alasannya Kenapa Karena Beliaknya Cukal Susah aja Ini ya Memang ada Clash Apa namanya Ada problem sebelumnya Berarti ya Berarti memang ada Konfirmasi Walaupun tidak Ketemu Di titik-titik Oke Berarti Dapat saya Lihat disini Berarti memang Beliau tidak Memberikan hak Pak Pernandi Sesuai dengan Notar kesepakatan Yang ada Jadi beliau Merasa dirungikan Pak Andres Itulah beliau Memasukkan Perkara ini Kepengadilan Jadi Sekarang apa tanggapan Dari Pak Pernandi Dengan Adanya Kontrestasi ini Sudah Pak Saya ingin Minta kembali Pak Yang Dulu Dibayang oleh Pak Andres Pak Saya ingin Klaimnya Pak Oh jadi Ingin menuntut hak itu Ya Pak Saya masalah Durulikan Pak Oke Saya potong Jadi Jadi Pak Andres Bisa Bisa Memenuhi hak Beliau Sesuai Kita Perjalanan Yang dibuat dulu Bisa Kalau Bisa Berarti Disini Nanti kita cari Titik temen Kita Meskipan Lagi Kalau Memang bisa Kapan Karena Beliau sudah Menanti Hak beliau itu Sudah 2 tahun Bagaimana Untuk Ini Pak Pak Andres Kapan Bisa Dipenuhi Hak beliau Dikasih Tengah Waktu Ulang Tengah Waktu Bisa Untuk Pak Andres Ini saya Tengah Pak Andres Bersedia Disini Titik temui Sudah Saya Garis Merah Saya Garis Bawahi Pak Andres Ini Siap Apa Namanya Memberikan Hak Pak Ternandi Selama 2 tahun Yang Dibayar Itu Tapi Beliau Disidapat Saya Lihat Disini Beliau Minta Adanya Tengang Waktu Waktu Ini Jangan Lama Lama Pak Maksimal Satu Tahun Kalau Satu Tahun Biar Saya Buat Tengah Jadi Oke Bisa Untuk Pak Andres Selama Satu Tahun Ini Mengusahakan Hak Beliau Bisa Jadi Disini Dapat Saya Simpulkan Oke Jadi Ketemu Jadi Ditemu Jadi Pak Andres Dan Apa Namanya Pak Renaldi Dengan Adanya Hal ini Pak Saya Simpulkan Disini Beliau Siap Menyangguti Dengan Dengan Waktu Yang Disepakati Sepakan Pak Renaldi Setakat Tapi Saya Butuh Konsekuensinya Jika Beliau Satu Tahun Pak Maka Saya Ingin Pak Andres Membayar Dua Kali Lipat Pak Saya Sudah Lama Sekali Untuk Bidaya 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 Itu Karena Sudah Hak Bidaya Merasa Dirungikan Langsung Saja Kita Buat Akta Damai Kita Buat Akta Damai Sepakat Pak Annaldi Sepakat Pak Andres Sepakat Jadi Mohon Perjanjian Ini Bukan Main Kita Buat Nanti Tolong Pak Sekarang Pak Renaldi Sudah Memberi Kesempatan Pada Pak Andres Pak Andres Bahasanya Akan Untuk Mengindahkan Akta Damai Ini Nanti Jadi Kita Sepakati Untuk Akta Damai Ini Jangan Sampai Tidak Dipenuhi Padres Tidak Dipenuhi Nanti Lanjut Lagi Kita Selanjutnya Ini Sudah Toleransi Dari Pak Andres Oke Buat Bentar Minum Minum Sampai Lanjut Ya Pandres Pandres Sepakati Satu Tahun Jadi Kita Sepakati Saya Tanya Pak Andres Kira Bulan Berapa Itu Bisa Diterpengi Berat Depan Bukan Maksudnya Apa Akhir Tahun 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 Bulan 11 Bulan Desember Pas Satu Tahun 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 Tanggal 11 Ini Hak Dia harus Dibayar Nanti Untuk Lanjutan Perusahaan Nanti Tinggal Sepakat Dia berdua Sesuai Akta Damai Pada hari Ini Ketemu Titik Mediasi Alhamdulillah Suhu Suhu Bukhada Tuhan Yang Maha Puasa Puasanya Ada Masalah Sangketa Ini Sudah Kita Musawarahkan Dengan Baik Pada hari Ini Dan Tidak Ada Paksaan Dari Pihak Manapun Setuju Bahwasannya Hak Beliau Tuntutan Beliau Dihentikan Dulu Di Mediasi Ini Ketemu Musawarah Damai Dan Pak Andreas Harus Menyanggupi Selama Satu Tahun Ini Membayar Hak Beliau Selama Tiga Tahun Kurang Lebih Itu Ini Dari Sepakat Tanggal 12 Pak Oke Di Mohon Di Tanda Tangani Ini Saya Sebagai Mediator Menyaksikan Damai Ini Untuk Akta Damai 13 November 2021 M Garing Nomor 362 PN Bengkulu 2021 Oke Mohon Di Tanda Tangani Akta Damain Pak Ya Oke Ini Oke Ini Tanda Pakai Matrai 6000 Pak Ya Oke Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih.